Intro Kalian pasti udah pernah tau dong kalau Disney itu sering kalian menggunakan ulang scene mereka di film-film terbarunya Emang sih filmnya sama-sama punya mereka dan adalah 100% senang mereka untuk menggunakan itu Akan tetapi rasanya jadi keliatan kalau animator atau si penulis naskahnya keliatan males gak sih guys? Atau jangan-jangan emang Disney sendiri ya yang minta biar lebih hemat? Nah kali ini kita mau ngebahas nih bukti-bukti kalau Frozen 2 adalah film hasil daur ulang Disney Langsung aja yuk Snow White Kalian ingat scene di film Snow White waktu dia berjalan di hutan dan ada banyak mata yang ngeliatin dia gini gak? Sebenernya kalau dipikir-pikir scene ini tuh gak terlalu cocok buat liat anak-anak soalnya bisa aja kan mereka jadi malah ketakutan Nah momen kayak gitu tuh diulang juga saat Olaf bernyanyi dan banyak mata disitu guys Cinderella Momen paling ikonik Cinderella adalah ketika dia disulap jadi memakai gaun gitu untuk pergi ke Tresta sama si ibu penyihir Momen tersebut juga diulang dalam Frozen 2 ketika Elsa bajunya berubah dengan cahaya-cahaya yang sama seperti di film Cinderella Sleeping Beauty Kalau yang ini udah dikonfirmasi langsung sama kreator dari film Frozen bahwa hutan yang ada di film Frozen 2 itu emang terinspirasi dari film Sleeping Beauty Tapi kalau kalian udah ngeliat gimana Elsa waktu sedang bertarung di hutan tersebut dan naga di Sleeping Beauty membakar hutan pasti kalian menyadari deh kalau kedua scene tersebut tuh adalah mirip banget cuma warnanya aja beda Beauty and the Beast Dalam Beauty and the Beast ada scene dimana si Gaston menyerang si Beast tanpa ada perlawanan kan Nah Frozen 2 juga ada scene serupa tuh yang disaksikan sama Anna dan Olaf guys Aladdin Scene dimana Elsa berseluncur menyusuri gua es adalah scene yang dibuat kembali dari ketika Aladdin kabur dari gua jaib nih guys Pocahontas Ketika kalian melihat scene dimana Anna dan Olaf jatuh ke air terjun ketika sedang naik kapal kalian tuh harusnya langsung pada keinget ya sama scene yang ada di film Pocahontas Mulan Dalam Frozen 2 ketika Elsa sedang naik kuda di air-air gitu itu tuh adalah scene yang sama ketika Mulan naik kuda melewat di selju guys Tangled Kalian inget gak sama scene waktu Rapunzel itu dan Eugene ngeliat festival Lampion terbang Nah scene tersebut juga dipakai ulang tetapi partikelnya itu diubah jadi es gitu guys kalau di film Frozen 2 kira-kira kalau menurut kalian itu animatornya males atau Disneynya sengaja ngasih kayak gitu ya guys coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya yaudah deh segitu dulu aja video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share videonya kalau kalian suka tapi kalau gak suka didesinkannya gak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati